Semoga pagi ini adik-adik dalam keadaan sehat walafiat, amin Jadi pagi ini kita akan belajar seni budaya Materinya itu yang akan dibawakan oleh Bunda Hastuti Beliau adalah guru seni budaya di SMP Negeri 105 Jakarta Dan beliau adalah Duta Rumah Belajar DKI Jakarta tahun 2018 Oke, jadi sebelum kita mulai materi pagi ini Materinya itu adalah bernyanyi unisono Jadi materinya bernyanyi unisono Kita akan belajar bersama-sama dengan Bunda Hastuti Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa pada sesi satu ini nanti tetap sama seperti minggu kemarin Akan ada kuis Ki Hajar Jadi berhadiah di setiap sesinya Jadi Bunda Hastuti akan memberikan tiga soal untuk adik-adik Nanti adik-adik harus menjawab di kolom chat Dan ditujukan untuk all panelist Supaya bisa dibaca oleh semua kami sebagai panelist Dan diketikan misalnya soal satu itu Untuk soal nomor satu Adik-adik mengetikan Ki Hajar Sama dengan Eh Ki Hajar satu Sama dengan misalnya jawabannya A atau B atau C Jadi seperti itu yang adik-adik tuliskan ya Nah sebelum memulai materi Kita nyanyi dulu bareng Bunda ya Ayo 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 Iya kita nyanyi bareng-bareng Dari Sabang sampai Merauke Oke Bunda Iya oke Satu Dua Tiga Bunda Bunda Ayo Ayo Yaudah Yaudah deh Dari Sabang sampai Merauke Berjajar pulau Berjajar pulau Pulau Sambung menyambung Menjadi Satu Kayaknya kita Kayaknya kita Delay ya Sulah Indonesia Iya Delay Delay bunda Yaudah deh Kita langsung Kita langsung Mengikuti saja Materi yang akan Dibawakan oleh Bunda Hastuti Jenjang SMP Kelas 7 Dengan materi Bernyanyi Unisono Jadi kepada Bunda Hastuti Dipersilahkan Baik Ya Terima kasih Ini Juga Sebagai Moderator Di Share screen ya Bu Siap bunda Siap Sebentar ya Sudah Sudah bunda Sudah iya Sudah bunda Baik Baik adik-adik Apa kabar Semuanya Semoga Dengan saya Hastuti Seperti yang sudah Diperkenalkan oleh Hastuti Tama belajar Di Pins DKI Jakarta Dan saya juga Jakarta Materi kita kali ini adalah Bernyanyi Unisono Tadi Sebetulnya Sudah diawali oleh Saya dan juga Mbak moderator kita Yang cantik Bu Feby Bernyanyi bersama Itu satu suara Apa ya tadi judulnya ya Salah satu lagu wajib Nasional Kita coba cari tahu ya Itu judulnya apa tadi Kemudian Ada Jadi kita gak bisa Nyanyi bareng-bareng ya Di setelah Materi Ada pertanyaan Ada tiga pertanyaan Yang adik-adik Dapat jawab Kita mulai materinya ya Sebenarnya bunda Gak putus-putus deh bunda Sebentar Sekarang sudah lebih jelas Oke bunda Oke Udah Daik Iya iya Udah Oke adik-adik Materi kita ini Bernyanyi Unisono Kalau mau kenal dengan saya Ibu Hastuti Kalian boleh Berkirim WA Di 0812 9173 2105 Di instagram Dan facebook Namanya Hastuti Terus saya boleh Pantun dulu ya Boleh ya Bukan bunda Pantunnya gini Ada sih ada tulisannya Karena saya juga nyontek ini ya Angin berhembus Di tepi pantai Manis berjajar Jika ingin bertambah pandai Ayo berjalan di rumah belajar Cakep bunda Hei Ganteng tepuk tangan ini ya Di rumah tepuk tangan ya Ganteng tepuk tangan bunda Oke Nah ini Bernyanyi Kompetensi dasar Memahami konsep dasar bernyanyi Satu Lalu indikator pencapaian kompetensi Dapat mengidentifikasi keragaman lagu dan musik daerah Sebagai waris Siswa dapat Kesihkan keragaman lagu dan musik daerah Disini yang akan Konsep dasar bernyanyi Lalu teknik vokalnya Membaca dan menulis Bernyanyi Satu Secara berkelompok Fokus penguatan pendidikan karakter Pasti di Sekolah Pendidikan karakternya itu apa saja gitu ya Ini yang diharapkan yaitu Pendidikan karakter Dengan bernyanyi unisono Kalian dapat Bekerja sama dengan baik Kemudian Berperilaku Jujur Serta yang ketiga Yaitu Bertanggung Apa sih Bernyanyi unisono Ada yang tahu nggak ya Jawabnya Dengar Sampai jatuh Bernyanyi unisono adalah Bernyanyi bersama-sama Satu suara Oke Unisono adalah Bernyanyi bersama-sama Dalam satu suara Nah kita coba ya Beberapa Lagu daerah Di Ada nggak Jawab sendiri dari rumah Yang gila Bungong jempa Bungong jempa Gitu ya Kemudian Kalau kicir-kicir Dari Jakarta Pasti tahu Kemudian Ada ampar-ampar pisang Kalimantan selatan Oh ini Babi Lagu daerahnya Nggak bunda Pecahannya Aku baru tahu Lain Nggak ada Lagu daerah sendiri Oke ya Baik-baik Kemudian Antara lain Lagu daerah yang lain Apu sih Papua Pasti tahu ya Yang gimana Nggak kedengeran Eh ada juga Sampai kedengeran Ada tuh yang telapati ya Sampai kesini Kedengeran Apu se Kokondau Gitu ya Dan seterusnya Nah terus Ada Yang akan kita pelajari ini ya Tadi ya Ada konsep dasar bernyanyi Teknik vokal Membaca dan menulis notasi Serta teknik bernyanyi Satu suara Secara berkelompok Nah untuk konsep dasar Dan perhatikan baik-baik Bernyanyi Merupakan Aktif Aktif Melantunkan suara Memanfaatkan suara manusia Atau Tanpa diiringi alat musik Disebut dengan Belipat dilakukan sendiri Secara sendiri Disebut Solo Sedangkan bernyanyi Secara berkelompok Disebut Kur Beribu orang ya Coba cek dulu ya Sudah 30 lebih bunda Sudah 30 lebih bunda Iya Oke kita Quiz yang pertama Atau gimana nih Langsung quiz Iya boleh Atau boleh Oke boleh ya Quiz yang pertama Siap-siap Adik-adik Jadi siap-siap Ya Gak apa-apa ya Sayang ya Iya Gak apa-apa bunda Pagi-pagi mereka Lara gatan Betul Biar 6 jari Iya Bener Soal Pertama Tada Tunggu sepun lagi Oke ya Oke adik-adik siap-siap ya Jadi Jawabannya Silahkan diketikan Di kolom chat Oke Siap-siap Untuk Yang pertama Ini udah ada Awap Lu bunda Dimaksud dengan Nyanyi Unisono Silahkan Satu jam Loh Lama sekali Oke Ada banyak nih bunda Yang jawab Ditunggu Oh sudah Satu juta orang Luar biasa ya Saya ikutan quiz juga Enggak ya Saya juga pegang hp Mau ikutan quiz Karena quiz ini Juga ya bunda Quiz ini ada Ada hadiahnya ya Nanti ya Iya Tentu saja Ada hadiahnya Pulsa Dari Pusdatin Sebesar 25 ribu Yeay Mau Makanya Ikutan juga ya Iya Jadi Yang dimaksud Dengan Unisono Bernyanyi Unisono Iya Jadi adik-adik Silahkan diketikan Di kolom chat Dengan cara Ki Hajar Satu Sama dengan Jawabannya ya Jadi untuk Soal nomor satu ini Pertanyaannya adalah Apa yang dimaksud Dengan bernyanyi Unisono Jadi silahkan Diketikan di kolom chat Oke Ini sudah ada beberapa Yang menjawab Jadi nanti Nanti akan kita keep ya Jawaban yang paling benar itu Nanti akan kita pilih Jadi disini sudah ada beberapa Yang menjawab Nanti akan kita pilih Ya benar bunda Oke Kita keep ya Kita keep untuk Soal Yang pertama Kita hitung mundur 5 4 3 2 1 Oke Jadi untuk soal Ki Hajar Yang pertama Selesai adik-adik ya Jadi mungkin bunda Bisa memilih Siapa yang Menjawab Pertanyaan Dari Bunda Untuk soal Ki Hajar Pertama ini Yang Pertanyaannya adalah Apa yang dimaksud Dengan bernyanyi Unisono Mungkin bunda Bisa memilih Siapa satu orang Yang paling benar Menjawab bunda Oke Boleh diakhir gak Bu Feby Boleh diakhir Oke Boleh bunda Boleh Udah deh Lanjut dulu deh Siap Oke Tapi tadi ada yang Siap bunda Silahkan Bu Feby Jadi Soalnya di-share Udah ada yang tahu Jawabannya Udah langsung jawab Begitu ya Berarti Kita ingat ya Pertanyaannya belum Ada Tapi Apa Sudah beberapa Yang tahu Ini Display settingnya Bunda Display setting yang Ditampilannya kita Tuh Udah ada dua Oh gi Jadi mereka udah Lihat duluan Ya ampun Saya pikir Bisa Oke deh Berarti ini ada Dua slide ya Iya Yang sebelum Sama Yang udah tampil Sama yang Mau tampil Iya Aisy Oke oke Baiklah Baiklah Pantes kan saya pikir Udah keren banget Ini langsung pada tahu Oke baik ya Oke bunda Lanjut Baik terima kasih Saya lanjut ya Iya Nah ini Kita langsung ke Selanjutnya Cara memproduksi suara Yang baik dan benar Sehingga Suara yang dihasilkan Jelas Indah Dan Merdu Wah Tadi seperti Bu Feby Waktu nyanyi di awal Itu kan Enak ya suaranya ya Jelas Indah Dan Merdu Karena Bagaimana caranya Kita dapat Memproduksi suara Kita dengan Baik dan benar Nanti kita coba belajar ya Bareng-bareng Sama-sama Organ penggerak Organ penggetar Di organ penggerak ini kan Ada paru-paru Ada pangkal Tenggorokan Kemudian ada batang Tenggorok Nah untuk organ penggetarnya Ada Satu yang Kita tidak miliki Sangat dimungkinkan Teknik vokalnya Tidak akan Menjadi Lebih Kita juga punya Alat ucap Alat ucap ini Ada rahang bawah Ada lidah Oke Kemudian Teknik vokal ini Yaitu Berhubungan dengan Artikulasi Kemudian Frasering Pernafasan Intonasi Dan vibrasi Waduh Apalagi ya Ini banyak istilahnya ini ya Teknik vokal ini Ada Lima Ada artikulasi Frasering Pernafasan Intonasi Dan Ulang yuk Bareng-bareng ya Teknik vokal Ada Yang pertama Artikulasi Yang kedua Yang ketiga Pernafasan Yang keempat Intonasi Dan yang kelima Nah Apa itu Maksud Kita coba Kupas satu-satu ya Pengucapan Kata-kata Dalam Menyanyi Tidak menghasil dari kata-kata tersebut Pengucapan Huruf Vokalnya Harus M-A-E-I-O-U Kalau Dengan bernyanyi Berbicara Kita Mulutnya Tidak terbuka Tidak apa-apa Jadi Seperti ini Misalnya seperti saya Saat ini Berbicara kan Biasa saja kan Tidak sampai yang A-E-I-O-U Gitu kan Kalau misalnya Disamakan dengan Bernyanyi dan berbicara Nanti akan berbeda ya Terdengarnya Kemudian Ini contoh pengucapan Tanah airku Tidak kulupakan Ini harus jelas Artikulasinya Kalau Berbicara kan Mungkin kita akan gini Tanah airku Tidak kulupakan Gitu ya Misalnya ya Nah kalau ini harus jelas Tanah airku Tidak kulupakan Yuk Coba bareng-bareng ya Pengucapan huruf vokal ya A A-nya itu Bulutnya betul-betul Sehingga produksi suaranya Yang terdengar juga jelas A Rahangnya juga dibuka A E I O Kita ucapkan Tanah airku Tidak kulupakan Karena ini seperti berbicara ya Tanah airku Tapi kita coba Eja satu-satu ya Tanah airku Tidak kulupakan Nah ini Karena kan beda Kalau Kita sambil Tanah airku Oke Nah triknya Agar mendapatkan Artikulasi yang baik Maka harus memperhatikan Hal-hal berikut ini Yang pertama Sikap badannya tegap Yang kedua Posisi mulutnya benar Lalu yang ketiga Sering latihan vokalisi Apa sih latihan vokalisi itu Yang ini Yang Jadi kita berlatih Huruf vokalnya Dalam bernyanyi Terus pembentukan bunyi vokalnya Dibuka Gitu kan Kayak ngerendeng jadinya ya Kemudian pembentukan bunyi konsonan Selain yang Nah terus Kita berlari ke Tadi kan sudah ya Tadi berarti Kita sudah Nah sekarang yang kedua Yaitu Intonasi Intonasi adalah Ketepatan bunyi tiap nada Nah ini kadang-kadang Suka Pernah dengar gak Ada Seseorang Kita bilang Ini kenapa Yang fals Karena Ketepatan bunyi Nadanya Kurang pas Oke Nah ini bisa dilatih Tentu saja bisa Ini contoh intonasi Saya gak pakai alat bantu Gak apa ya Ini kira-kira ya Jadi pakai rumus kira-kira Ini lagu Sol Kita baca ya Baca sama Di rumah ya Do Wa Gak Sol Mi Fa Sol Do 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 Oke Harus tepat nadanya Jadi false Nah Pengucapannya Walaupun hanya notasi Harus jelas Kalian debaknya kayak gini Sol Mi Fa Sol Jadi harus jelas Kita coba ya Ini Ini dimulai pada ketukan keberapa ya Pada ketukan ke Tiga Iya Empat Aduh Satu Aduh yang berapa ini jadi yang benar Oke Ketiga setengah ya Karena ini namanya Biramagan Tuh Saya coba ya Sama-sama ya Tuh Wa Gak Sol Mi Fa Sol Do 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 Sila Oke Nah itu solmisasinya Kemudian kalian Nyanyikan Apa namanya ya Syairnya Liriknya Tapi yang jelas Untuk intonasi ini Harus tepat dulu nadanya Harus tepat dulu nadanya Kalau nadanya tepat Nanti syairnya Ya Tapi untuk Intonasi ini Ketepatan nada Memang Sedapat mungkin Ini Atau Memakai alat bantu Alat musik Karena kalau enggak Kita ambil nada Sendiri-sendiri ya Apalagi nanti Kalau ini karena materinya adalah Bernyanyi unisono Yaitu Bersama-sama Nah ini kan harus sama juga Nada dasarnya Oke Kemudian ini Frasering Frasering adalah Pemenggalan ucapan Pada kalimat lagu Frasering adalah Pemenggalan ucapan Pada kalimat lagu Ini hari ini banyak istilah ya Tadi ya Ada artikulasi Ada intonasi Sekarang Tambah lagi Ada Frasering Apa tadi nak Frasering Frasering adalah Pada kalimat lagu Ini kan lagu Tanah air Tanah air Ini kan Somi Kita baca dulu ya Kita baca notenya ya Somi Fasal Do Meredus Silasal Nah kita sekarang baca syairnya Tanah air Ku Tidak Kulupakan Oke Nah Frasering Kan Kata tadi ya Pemenggalan Kata dalam lagu Nah Ini jangan sampai salah Kenapa Disini Tidak ada Tidak ada Tanda istirahat Tidak ada Tanda Angka Tidak ada Tanda diam Jadi ini Lanjut terus Ini nak Sol Mi Fa Sol Kalau ini ada Tanda Diam Atau angka Nol Kalian akan membacanya Gini kan Sol Mi Fa Sol Nafas Do Mi Da Do Silas Sol Nah Fraseringnya juga berbeda Jadi Ini tanah Fraseringnya adalah Tanah air Ku Menggalanya gitu Tanah air Ku Tidak kulupakan Tidak kulupakan Kutidak kulupakan Bukan Karena kenapa Kalau tadi tanah air Kutidak kulupakan Jadinya tanah air Sama kunya berbeda Oke Padahal ini adalah Pemenggalannya Di tanah air Ku dan Tidak kulupakan Gitu ya Hubungan juga nanti Dengan Pernafasan 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 itu ada Ada dada Perut Dan diafragma Adik-adik karena di sebelah ini Sudah kelihatan quiznya Gitu kan Ada layar quiz Siap-siap Nanti setelah ini ya Ada quiz Yang kedua Oke Tapi sebelumnya Dengarkan dulu Tiga Nah ada yang dada Perut Dan diafragma Seperti Kalau Jadi kalau Nafasnya Nafasnya dari dada Maksudnya ya Gitu Nah itu latihan Pernafasannya Kalau dada Seperti itu ya Kalau di bernyanyi Kemudian kalau yang kedua Pernapas Saya gak kelihatan Jadi Pundaknya Tidak diangkat Jadi Kumaha tuh Masa berdiri begini gitu Susah ya Gak usah Jadi Jadi Pundaknya gak diangkat Tapi Perutnya yang digelembungkan Gitu ya Jadi kebalikan Dari Nafas dada Nanti coba sendiri ya Di rumah masing-masing ya Dipegang aja perutnya Kalau Kalau dada itu kan Jelas ya Kalau dada ya Jelas ya Pernapasan dada Kalau pernafas Itu kebalikannya Dimana Ketika bernafas Kalau dada Itu perutnya Mengempis Terus Ketika dikeluarkan Mengembung Jadi ketika Bernafas Si perutnya Mengelembung Nah ketika Dia Mengempis Coba aja sendiri ya Kalau untuk Memang Ini harus Dilatih ya Ada disini Ini memang Perlu latihan Semua perlu latihan Apapun Karena ini adalah Termasuk dalam Ketampilan ya Oke Baik Kita siap Pada Oke Kita masuk pada Kuis Ki Hajar Untuk soal Kedua Adik-adik ya Siap-siap Caranya tetap Sama Jadi ketikan Di kolom chat Ki Hajar Dua Sama dengan Jawaban Jadi jenis Soalnya Masih sama Dengan Soal yang Di soal Ki Hajar Pertama ya Adik-adik Bentuknya Isian ya Bunda ya Jadi mereka Mengambilkan Jawabannya Di kolom chat Jadi bukan Pilihan ganda Jadi setelah Soalnya muncul Silahkan Menjawab Di kolom chat Dengan Cara ketikan Ki Hajar Dua Sama dengan Jawaban Oke Jadi siap-siap Adik-adik Soalnya akan Bunda Setupi Tampilkan Oke Siap ya Siap-siap Quiz Ki Hajar Yang kedua Siap-siap Gawainya Oke Siap Siap Bunda Oke Oke Jadi soal Untuk Iya Oke Iya Oke Jadi Quiz Ki Hajar Kedua Jadi soalnya Sudah tampil Ya adik-adik Soalnya adalah Dalam teknik vokal Ada beberapa hal Yang harus diperhatikan Di antaranya adalah Teknik pernafasan Ya jadi ada Tiga teknik pernafasan Tadi yang sudah Dijelaskan oleh Bunda Astuti Nanti adik-adik Silahkan mengetikan Jawabannya Di kolom chat Dengan cara Ki Hajar Dua Sama dengan Jawaban Oke Jadi disini sudah Banyak sekali Bunda yang menjawab Nanti akan Bunda Astuti Pilih Siapa yang Jawabannya paling benar Di akhir materi Oke Jadi silahkan Adik-adik Menjawab Jadi Usahakan jawabannya Benar ya adik-adik Dijawab dengan Benar Supaya bisa mendapatkan Hadiah pulsa Dari Pusdatin Oke Ini sudah banyak Sekali Bunda Yang menjawab Oke Duh jadi ikut Teg-tegah Loh Kondisi juga Ini yang Pesertanya sudah Bertambah Bunda Sudah 67 Kisipan Luar biasa 67 ribu Waduh luar biasa 68 ribu Bunda Tambah satu lagi Aduh Keren-keren ya Berarti ini sampai Tribun atas ya Kayaknya ya Ada yang di VIP Tribun atas Bunda Yang disayang kasih Saya kanan Golora Bung Karno Bunda Iya luar biasa Oke kita masih Tunggu ya Ya kita Tunggu 30 detik lagi Ya Bunda Oke Oke Ayo adik-adik Jawab Ketik Bunda Bunda Setia akan Memilih Jawaban Adik-adik Yang Kaling Benar Dan akan Diumumkan Akhir Sesi materi Dari Bunda Astuti Jadi masih ada Kesempatan Untuk adik-adik Menjawab Ayo Semangat Ya wah Hebat adik-adiknya Berarti Bunda Memperhatikan Materi Dari Bunda Ya Hebat Ditulis-tulis Gitu ya Ya kan Biasanya Soalnya kan Pilihan ganda Dari kemarin-kemarin Bunda Ini Ayo adik-adik Ya Jadi Untuk Soal Kulis Kihajar Sesi Kedua Ini Kita keep ya Bunda Dengan menghitung Bundur Lima Empat Tiga Dua Satu Oke Untuk Kulis Kihajar Yang kedua Jadi kita keep Selesai Ya Jadi akan Diumumkan Akan diumumkan Setelah materi Dari Bunda Astuti Selesai Jadi untuk Kulis Kihajar Yang pertama Dan kedua Dan ketiga Nanti Akan diumumkan Sekaligus Siapa Yang mendapatkan Hadiah pulsa Gratis Sebesar Rp25.000 Dari pihak Pusdatin Oke Bunda Oke Siap Oke Ya oke Jadi Bunda Bisa lanjut Untuk materi Selanjutnya Oke Baik Ya terima kasih Bu Feby Saya lanjut Ke Slide berikutnya Ya Iya Bunda Silahkan Nah oke Dalam teknik Vokal Oh ini tadi ya Sudah ya Ya sudah Bunda Nah sekarang Latihannya di rumah Masing-masing ya Untuk latihan Tadi latihan apa saja Dina Yang sudah dibahas Tadi ada Artikulasi Intonasi Terus Yang terakhir Pernafasan ya Oke Terus Cara latihan Bernyanyi unisono Nah ini merupakan Satu keterampilan Tersendiri ya Dalam bernyanyi unisono Seorang Kelompok ya Kelompok ya Maksudnya Membidik Kadanya Jadi harus tepat Jadi kalau misalnya Ada partitur Seperti tadi Di depan Ada partitur Lagu Lagu apa tadi Dari Sabang Sampai Merauke Sama Kita dapat Kita dapat Menginterpretasi lagu itu Juga sama Lagu itu apakah Interpretasinya Menurut kita Harusnya Tanda dinamikanya Atau yang lainnya Seperti apa Kemudian yang ketiga Yaitu Dari biramanya Kemudian Kemudian Untuk membaca Dan menulis Notasi Eh kalian tuh Sudah belajar Notasi angka Sama notasi balok Enggak Di sekolah Masing-masing Sudah ya Kalau notasi angka Mungkin sudah dari Mulai belajar Di kelas tujuh ini Ya Sama-sama Ya Akan berbeda dengan Ketika kita Disarankan Lebih mudah Untuk Nah kita hari ini Maksudnya Bernyanyi unisono Berarti Nah ini Untur notasi angka Notasi angka Ada untuk Notasi angkanya Keselisannya Keanalisisnya Oh ini di atas ya Nanti kita coba Lihat ke atas Lihat lagi Untuk lagu Dari Sabang Sampai Merauke Teknik Nyanyi satu suara Unisono Secara berkloyek Tadi Yaitu Kesamaan nada Jadi kalau misalnya Nah itu Do Ya harus baca do Semuanya Nadanya Saya coba 5 menit lagi ya Kemudian Kesamaan tempo Jadi temponya Tempo itu adalah Cepat lambatnya Sebuah Lagu Dinyanyikan Kemudian Kesamaan Dinamikanya Interpretasi Dalam lagu tersebut Itu juga sama Jadi Kapan Dinamika itu Apa ya Dinamika ya Dinamika Keras Lembutnya Sebuah Kapan Kelompok tersebut Menyanyikannya Pelan Atau Halus Atau Lembut Kapan Kelompok tersebut Menyanyikannya Harus Keras Lagu tersebut Lagu dari Sabang Sampai Merauke Misalnya Itu Termasuk Lagu yang Gembira Atau sedih Nah Itu bagaimana kita Menginterpretasikan Lagu tersebut Coba Coba kita Ulang ya Dari Sabang Bersemangat Betul Lagu ini bersemangat Jadi Lagu itu Tidak akan Dinyanyikan Sama kalian Sedih Bersedih hati Sambil nunduk Dari Sabang Sampai Merauke Bajar Pulau Itu gak mungkin Gak mungkin Nyanyikan seperti itu Karena itu Lagu dari Sabang Sampai Merauke Itu adalah Bersemangat Interpretasinya Kemudian Ekspresi Nah Ini ekspresi ini pun Mimik wajahnya Pada saat bernyanyi Harus diperhatikan Kenapa? Karena Pada saat kita Menyanyikan lagu Gembira Mimik wajahnya Terlihat gembira Harus Harus tersenyum Cerah Sebaliknya Pada saat Menyanyikan lagu Sedih Mimik wajahnya Terlihat gembira Kita bernyanyi Merasa puas Dan menyukainya Jadi seperti Lagu Lagu apa tadi? Kau jadi lupa ya Lagu dari Sabang Sampai Merauke Itu kan Tidak mungkin Dinyanyikan dengan Mimik yang sedih Tapi Ada juga Beberapa lagu daerah Yang tadi yang pertama Itu Bungong Jempa Bungong Jempa Dari mana Dina? Dari Bukan Bunda Dari Aceh Terdengarnya Papua Sampai disini tadi Dari Aceh Dari Aceh ini Ada yang bisa ya Bungong Jempa Bungong Jempa Ada beatnya ya Ada beat Ada temponya Agak riang Jadi kalau Ngebeat gini Temponya Agak cepat Itu Dimungkinkan gak Wajahnya sedih? Gak ya? Dan riang Gitu ya Dan ceria Gak mungkin lagu Bungong Jempa Dengan tempo yang agak cepat Jadinya sambil nunduk Dan sedih Bungong Jempa Bungong Jempa Itu bunga cempaka ya Maksudnya ya Tangan dikoreksi ya Kalau ada yang dari Aceh Oh salah Salah saya ya Oke Kita coba lihat lagi Di slide yang pertama Kita coba nyanyi bersama-sama ya Untuk Lagu Eh mana ya tadi Lagu Lagu lagi Kayaknya ya Yang pertama bunda Oke ya Dari Sabau Kecil ternyata ya Kelihatan gak ya Sama kalian ya Kelihatan bunda Kelihatan Kelihatan kok Tamtaram Yuk kita sama-sama Baca Notasi Angkanya ya Notasi angka Oh kalau angka ya Emang kecil bunda Kecil ya Emang ya Ya udah Enggak apa Nah ini Tapi ini karena dari Sabang sampai Merauke Kita sudah familiar ya Jadi Bisa menyanyikannya Sama suaranya Oke loh Maksa Nah ini Emang ya Kecil ya Sol Sol Do 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 Mi Sol Mi Do 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 Nah ini Bacanya harus betul Bacanya harus betul Pitch nadanya harus betul Tempoknya harus betul Apa namanya Pembacaan Not Ketukannya harus benar Dan Karena kenapa Ini akan dinyanyikan oleh Satu kelompok Dengan suara yang sama Tadi ketika kalian Chat Unisono kan gitu kan Banyanyi bersama-sama Dalam Bersama-sama Dalam satu suara Jadi harus sama Harus betul-betul Satu suara Gak boleh beda-beda Gak boleh ada yang nyawet-nyawet Gitu ya Eh nyawet-nyawet Apanya kalau dalam istilah musik ya Dalam vokal Apa sayang Betul Canon Canon ya tulisannya ya Nah kalau canon kan Menyusul-menyusul ya Susul-menyusul Nah itu enggak Itu betul-betul Memang Satu suara Oke ya kita coba ya Eh coba-coba ya Adik-adik ya Ini tuh Mulai Dari ketukan Ketukan keempat ya Ini mulai ketukan keempat ya Oke kita coba ya One Two Three Sol Sol Do 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 Mi Sol Mi Do Mi Do Sol Fa Mi Re Do Oke itu dulu ya Itu saja dulu ya Yuk kita ulang lagi Ulang sama-sama Dari rumah masing-masing Oke Hitungan keempat One Eh one Apa tu Agapat ya Tu Jadi pas Ini karena dimulai pada hitungan keempat Jadi lagu dari Sabang sampai Merauke Ini biramanya Empat per empat Dan dimulai pada ketukan keempat Ya Tu Wa Da Sol Sol Do 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 Mi Sol Mi Do Mi Do Sol Fa Mi Re Do Oke Oke Sekejap Ceritanya udah bisa lah Ceritanya Nah ini Kita baca sekarang Syairnya Dari Sabang sampai Merauke Berjirat Tidak dinyanyikan dulu ya Kita coba Bacakan dulu Kita coba baca Ikuti saya ya Dari rumah masing-masing Dari Sabang sampai Merauke Kita kedengeran Ikuti lagi ya Ikuti yang kenceng Dari Sabang sampai Merauke Dari Jajar Pulau-pulau Oke Lebih kenceng lagi ya Lebih kenceng lagi Kenapa Kalau kalian Apa namanya Rongga mulutnya lebih terbuka Karena kalau pelan Kalian bacanya akan gini nih Dari Sabang sampai Merauke Dengarnya Nanti kenapa Berhubungan dengan Apa ya tadi Berhubungan dengan Artikulasi Betul Ya kita ulang ya Dari Sabang sampai Merauke Berjajar Pulau-pulau Oke nah sekarang kita nyanyikan Tapi mulutnya dibuka Apa ya Kalau nyanyi mah harus begitu Ya Eh belum ya Hitungan keberapa Tim mulainya Lagu dari Sabang sampai Merauke Birama 4 per 4 Dimulai pada hitungan ke 4 bunda Oke ya Tapi itu bukan quiz kan ya Bukan Kita coba ya Kita coba Tua Gak Dari Sabang Berjajar Pulau-pulau Sambung Serang Tidak jelas jadi seperti orang ngomel-ngomel gitu ya jadi harus buka eh, saya hampir akhir lah sebetulnya sebentar 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 suara bunda, putus-putus bunda oke iya, tanya mereka nungguin ini bunda langsung jawab aja oh belum sebentar sebentar iya, belum suara bunda juga agak putus-putus halo halo bunda tampilannya sudah oh belum bunda belum masih masih yang tampilan dari sabang sampai merauke bunda oke 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 sebentar Iya bunda Saya stop sharing ya Jadi adik-adik mohon bersabar Untuk tampilannya Iya Jadi ada bunda masih memperbaiki Untuk slide-nya Iya namanya juga Berbicara tentang teknis seperti ini Jadi memang Jaringannya mungkin dari bunda Memang lagi tidak bagus Ya jadi mohon adik-adik tetap stay Untuk menunggu materi selanjutnya Dari bunda Ini sudah berpindah bunda Iya mungkin Iya sabar bunda Tidak apa-apa Iya jadi sambil menunggu slide yang ditampilkan nanti oleh bunda Adik-adik mungkin bisa mencoba di rumah Praktek yang tadi sudah bunda Kasih ke kalian Jadi mungkin bisa dipraktekan di rumah Mulai dari penafasannya Tadi cara membaca notasinya Bernyanyi dari sabang sampai merokehnya Adik-adik bisa mempraktekannya di rumah Sambil bunda Menunggu bunda untuk menampilkan Slide berikutnya Oke adik-adik Lagi ini bunda Lagi berputar-putar Tampilannya Sudah adakah? Belum bunda belum ada Belum tampil Tampilan PPT-nya bunda Oke oke Mudah-mudahan sekarang bisa Iya bunda Sambil mengulang ya sayangnya Masih belum bunda Masih kayak loading gitu bunda Oh iya ini udah-udah-udah Udah bunda Udah-udah Udah-udah Udah ada pantunnya Udah ada pantun Udah ada pantun Berarti kita mau selesai ini mak Iya Ini pesan sponsor Iya oke bunda Oke terima kasih ibu Feby Terima kasih adik-adik Masih sabar menanti Karena ada kuis setelah ini ya Kuis ketiga Eh tapi saya baca ini dulu boleh ya Baca pantun ya Iya boleh bunda Pagi Pagi di sini agarlah pintar Usah Rumah belajar Yeay Beri rumah masing-masing ada Cakep Oke ya Kalian coba berlangsung lagi Nanti kita ulang kembali Tapi pas di akhir Pas resumo ya Jadi yang jelas Keterampilan itu Semua harus dilatih Kenapa? Kalau Dilatih Kalau akan hilang Akan hilang perlahan Jadi Ada berlatih Ada artikulasi Gitu ada intonasi Ada Kemudian ada teknik vokal yang lain Harus diulang-ulang Berarti kita akan ke kuis selanjutnya Sudah bisa kan ya? Oke ya Oke kalau sudah bisa Oke bunda Kita akan coba Buka pertanyaan ya Ke Bu Feby ya Iya bunda Soalnya ini sudah Ada beberapa Peserta yang Raise hand Jadi nanti mungkin Setelah Kukupi Ajar yang ketiga ini Akan dibuka sesi pertanyaan Jadi adik-adik yang ingin Menanyakan Mungkin bisa Mengetiknya di kolom chat Untuk pertanyaan Kalau misalnya ingin Berbicara langsung dengan Bunda Hastuti Nanti akan dibukakan Mikrofonnya oleh Host Jadi adik-adik bisa langsung Bertanya kepada Bunda Hastuti Oke jadi siap-siap Untuk kuis Ki Hajar Yang ketiga Ya jadi bunda Akan menampilkan soal Kuis Ki Hajar Yang ketiga Adik-adik siap Caranya masih tetap sama ya Adik-adik Ketikkan jawabannya Di kolom chat Dengan cara Ki Hajar 3 Sama dengan jawabannya Jadi soalnya Jenisnya juga tetap sama Yaitu dia dalam Apa jawab Pertanyaannya adalah Isian singkat ya Adik-adik kira Jadi mungkin siap-siap Saja dari sekarang Karena bunda Sebentar lagi Akan menampilkan Soal Ki Hajar Yang ketiga Apa yang dimaksud dengan Prasering Ya oke adik-adik Jadi soalnya sudah ada Silahkan menjawab Jadi pertanyaannya adalah Apa yang dimaksud dengan Prasering Jadi silahkan menjawab Di kolom chat Dengan cara Ki Hajar 3 Sama dengan jawaban Oke Wah Sudah banyak ini yang menjawab Bunda Ayo semangat Adik-adik Menjawab Ayo ayo Mesti ada waktu nih Ayo Semangat Semangat adik-adik Kayo Wah ini banyak sekali Yang menjawab Wah Keren-keren Semangat Terima kasih Terima kasih Oke bunda Mungkin bisa kita keep ya Adik-adik ya Jadi akan kita keep Untuk soal Ki Hajar Yang ketiga ini Dalam hitungan Lima Empat Tiga Dua Satu Ya Jadi Adik-adik Untuk Pengumuman Pemenang dari setiap Sesinya itu Akan disampaikan nanti Setelah Bunda Membuka Sesi pertanyaan Sesi tanya jawab Untuk adik-adik Nanti akan diumumkan Jadi Yang akan diumumkan itu adalah Jawaban yang Paling benar Dengan tata cara Menjawab di kolom chat juga Itu benar Dengan cara Ki Hajar Misalnya satu Sama dengan jawaban Ki Hajar Sama dengan jawaban Dan Ki Hajar tiga Sama dengan jawaban Oke adik-adik Jadi kalau misalnya Tidak lengkap Untuk Jawabannya Ya Mohon maaf saja Begitu ya Kita bisa buka Sesi Tanya Oke siap Saya stop sharing dulu ya Oke siap Oke bunda Jadi kita silakan Dibuka tanya jawab Adik-adik yang mau Mungkin bisa mengetikan di kolom chat Oh disini ada sudah Ya Jadi disini sudah ada beberapa siswa yang Mengacungkan tangan ini Ada beberapa siswa Sebentar Ya jadi akan saya pilih Siswa yang akan ditanya ke bunda Mungkin disini bisa dibukakan Adik Ananda Dito 007 Oke Saya bukakan mic untuk Ananda Dito ya bu ya Iya Adik Adik Ananda Silahkan Halo 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 Adik Ananda Adik Ananda Adik Ananda Dito Pada bunda Astuti Halo Ini adik Ananda Adik Ananda Dito nya mana ya Ini matiin lagi bu Mic nya ini matiin lagi Oh ya sudah Ada yang lain Ya mungkin adik Gaby Juwita Gaby Juwita Juwita Ya aktifkan mic nya Ya oke adik Gaby Adik Gaby Ya dimatiin lagi Kayaknya pada malu ini Ibu Kalau mau bertanya Mungkin ada yang kurang jelas Tadi mungkin bisa ditanyakan ke bunda Jadi ini kesempatan untuk adik-adik bertanya Beberapa materi yang mungkin tadi belum jelas untuk adik-adik Jadi silahkan ditanyakan melalui kolom chat Juga bisa kalau misalnya malu bertanya langsung kepada bunda Mungkin bisa pertanyaannya di ketikan di kolom chat ya adik-adik Nanti akan saya bacakan dan bunda akan menjawab Bu Febi Bu Hasuti Ijin ini ada pertanyaan dari Adria Nabi Manyu Kapan kita belajar modulasi Ini langsung dijawab atau gimana Bu Febi Boleh bunda boleh boleh Ini kayaknya pertanyaannya udah tertimpa dengan jawaban dari soal soal Jadi aku gak lihat Oke Adrian Apimanyu Boleh kita ngobrol sebentar gak? Dibuka micnya dulu ya Oh iya boleh bunda Adrian Apimanyu ya Yuk adik-adik Sama bunda Astuti Soalnya adik-adik ini juga memang dari atas tuh dia memang aktif bunda Udah saya ngobrolkan micnya Adrian silahkan Hai adik-adik Adrian Halo Halo Adik Adrian Apimanyu Hai adik Adrian Ini di chat Nulis di chat aja katanya Bu Nggak ada mic Nggak ada mic Nggak ada mic Halo di chat aja Bu Baiklah Adrian Di sekolah Ini di chat juga ya berarti ya Oke Ya adik-adik Adrian Adik-adik Adrian mungkin bisa mengetikan di chat Adik-adik Adrian dari sekolah mana Asal daerahnya mungkin bisa diketikan di kolom chat Supaya bunda setiap bisa tahu Ternyata dari SMP 3 dimana Jakarta apa sayang Jakarta Jakarta Pusat Utara Barat Jadi kita jadi ngobrol di ini ya Pakai Adrian Guru Seribur ini siapa nak Loh Oke Jakarta Selatan di Manggarai ya Oke Terima kasih Adrian untuk pertanyaannya dari SMP 3 Tidak membahas modulasi ya kita ya Modulasi itu jadi perpindahan Nada dasar Ambil yang mudah ya Ambil Ini makanya saya sengaja bawa gitar Supaya tadi sudah sempat lihat di chat Apa namanya Adrian bertanya perpindahan modulasi Karena kalau tidak pakai alat musik Agak sulit gitu ya Untuk mendengar Perpindahan modulasi atau perpindahan nada dasar Bisa perpindahannya itu Ke nada Ke nada dasar yang lebih tinggi Atau ke nada dasar yang lebih rendah Jadi kalau misalnya tadi lagu Apa tadi Misalnya lagu dari Sabang sampai Merauke yang tadi ya nak Kan nada dasarnya misalnya kita ambil di nada dasar Dari Sabang sampai Merauke Nah terus di ujungnya Tapi ketika akan berpindah ke modulasi Perpindahan nada dasar maksudnya ya Itu harus Perpindahan atau bridge-nya ya Jadi Konyong-konyong tiba-tiba pindah Kalau memang yang sudah ahli Atau sudah terbiasa Kita bisa langsung berpindah nada dasar Tapi kalau Kita belum ahli Atau masih belajar Sama saya juga harus diiringi gitu ya Karena kalau tidak memakai Apa namanya Alat bantu musik Bisa jadi Pitch-nya Nah kembali ke tadi Pitch-nya Itu tidak tepat Oke Adrian ya Kalau mungkin itu dulu ya Jawabannya sayang ya Nanti kapan-kapan kita ketemu ya Kopi darat Kalau sudah Babah Covid-nya berlalu ya Amin Iya Bunda ini ada pertanyaan Pertanyaan dari adik gading Ini adalah Bagaimana cara melatih vibra Iya jadi Bagaimana cara untuk melatih vibra Jadi itu pertanyaan dari adik gading bunda Mungkin bisa dijawab Gading boleh dinyalakan Apa namanya Micnya enggak Ngobrol yuk Kalau pernah kita dibukakan Microfon dari Oh chat aja Chat gading Mungkin mereka Malu Kayaknya Oke Dicet aja Gapapa deh Tadi gading Gading dari Iya Dari sekolah mana sayang Dari sekolah mana sayang Gading mungkin bisa Mengatikan di kolom chat Dari sekolah mana adik Dari mana sayang Dicet SMP1 Ngeplak Dimana itu sayang Di Jawa Tengah Di mana sayangku Eh gak Iya betul ya Daerahnya Daerahnya adik gading Mungkin bisa dituliskan Dari provinsi mana Wow Dari Yogyakarta Sleman Wah Oke Aduh saya berasa Ternyata Saya bisa jalan-jalan Sampai Sleman Ini sampai Jogja Terima kasih pertanyaannya Adik gading Dari SMPN1 Ngeplak Sleman Yogyakarta Pertanyaannya Bagaimana cara melatih Vibrasi Atau Getak Yang kita punya Atau vibrato Nah ini Yang jelas Yang jelas Pertama itu harus dilatih Semua yang teknik Pokal yang dari awal Itu tadi Ada apa saja ya Yang terpenting adalah Sebetulnya ada di Kemudian Tadi ada Artikulasinya jelas ya Intonasinya juga harus jelas Bukan intonasi Bukan harus jelas Maaf Harus tepat Harus tepat Kemudian Fraseringnya Pemenggalannya Dan itu harus dilatih Penafasannya pun Juga harus dilatih Penafasan diafragma Terus Pengeluaran nada Jadi ketika Membunyikan Apa namanya Fokalisi Fokalisi Bunyi A B I O U Nyajanan Lalu diperpanjang Kan di sana Kena nyanyi Bentar Sik yuk Sik Gading Kita coba ya Gading dari rumah ya Ini kan belum ada Vibra nih nak Masih datar Saya masih datar Ketika Bernyanyi Ketika Penafasan kita Itu memakai Diafragma Itu Tapi harus dilatih Ya Untuk nyaya berlatih Itu Kita akan coba Menggetarkan Menggetarkan Vibrasinya Jadi Vibrasi yang ada Di organ Kita Kita coba Munculkan Awalnya Mungkin hanya Gelombangnya Gelombang Vibrasinya Gitu ya Hanya Gelombangnya Apa namanya Kecil Nah Tapi itu harus dilatih Kemudian nanti Lama-lama Akan muncul Dengan sendirinya Saya juga Tidak terlalu banyak Nah Vibrasi yang saya miliki Tidak Banyak Getarannya Coba kalau Bu Febri Iya Yaudah Vibranya banyak gak Coba deh Aku Iya Nah Bu Febri ini Lebih banyak Getarannya Karena Bu Febri Mungkin Dahulunya Berlatih Lebih banyak Untuk Vokal Teknik vokalnya Ini Dan memang Memunculkan Vibranya ini Dan dilatih Terus-menerus Saya tidak terlalu Banyak Kenapa Karena Tidak menggunakan Vibrasi saya Dengan cukup Baik Mungkin karena Saya ambilnya Ambilnya Jenisnya Ke pop Jadi gak Terlalu munculin Tapi kalau teman-teman Yang di Vibrasi Ingin ke serius Mungkin Vibrasi akan Lebih Getarannya Akan lebih Banyak Gitu ya Tapi juga Jangan digoyang-goyangin Badannya ya Iya Kalau di Jakarta itu Ada Apa namanya Ada Bajai Sampai beneran Saya Iya Bener Beneran Itu beneran Gitu ya Tapi artinya Kita Bukan Menggerakkan Badan kita Untuk Memiliki Vibrasi Tetapi ada Di organ Suara Pita suaranya Memang kita Munculkan Vibrasinya Tapi itu Pelan-pelan Gak bisa Langsung Dan Harus dilatih Oke Untuk Jadi Iya Keren pertanyaannya Terima kasih banyak ya Sayang Iya Oke Bunda Mungkin Aku bisa Membacakan dulu Pemenang dari Kuis Ki Hajar Bunda Astuti Jadi Saya akan Mengumumkan Pemenang dari Kuis Ki Hajar Untuk soal Yang pertama Kedua Dan ketiga Oke Jadi Adik-adik Yang nanti Saya akan Sebutkan Namanya Mungkin Segera Mengetikan Di kolom Chat 6 lengkap Asal Sekolah Daerah Asal Provinsi Kabupaten Bisa Provider Yang digunakan Dan Apa ya Nomor Handphone Adik-adik ya Jadi Adik-adik Bisa Atau Saya akan Mengetikan Juga Nomor Saya Di kolom Chat Nanti Mungkin Bisa Menghubungi Di nomor Situ Atau Pokoknya Di kolom Chat Di nomor Saya Untuk Supaya Bisa Lebih Di nomor Bunda Yang tadi Sudah Bunda Tampilkan Terserah Adik-adik Yang pasti Datanya Harus Ada di kami Oke Jadi Dia akan Dia akan Umumkan Untuk Kuis Alki Hajar Yang pertama Jadi Yang Beruntung Itu Adik Adrian Abimanyu Oke Selamat Buat Adik Adrian Abimanyu Tapi Ya Itu Untuk Soal Ki Hajar Yang pertama Jadi Untuk Adrian Abimanyu Mungkin Bisa Segera Mengetikan Nama Lengkan Asal Sekolah Asal Sekolah Daerah Asal Provinsi Kabupaten Provider Yang digunakan Dan Nomor Handphone Oke Iya Adik Adrian Selamat Ya Untuk Kuis Ki Hajar Yang kedua Yang Memenangkan Untuk Kuis Ki Hajar Kedua Itu adalah Adik Naura Putri Adik Naura Putri Congratulations Ya Jadi Silahkan Adik Naura Putri Untuk Mengetikan Nama Lengkap Dan Data-data Yang sudah seperti yang saya sebutkan tadi di awal Untuk adik Adrian Itu jadi sama ya Untuk Adik Naura Putri Selamat Dan yang berikut Yang menang di kuis Soal Ki Hajar Yang ketiga Itu Dengan Akun yang bernama Jenny Siregar Dua Tiga Jadi Adik Jenny Siregar Dua Tiga Itu yang Paling benar Jawabannya Di kuis Ki Hajar Soal Yang ketiga Jadi Congratulations Untuk Tiga Pemenang Pada Sesi Mata Pelajaran Seimbudaya Hari ini Jadi Congratulations Adik Adrian Abimanyo Ada adik Naura Putri Dan adik Jenny Siregar Dua Tiga Itu untuk akunnya Jadi Mungkin adik-adik bisa Segera mengetikan Nama lengkap Provinsinya Dari mana Providernya Dan Nomor Hand Usanya Ini bisa Memberikan Kesimpulan Diberikan Kesempatan Tapi sebelumnya Saya mau mengucapkan Selamat Dulu ya Kepada Para pemenang Adrian Abimanyu Naura Putri Dan Jenny Sireka Nanti Boleh ya Sayang Yang ikut hari ini Yang ikut sesi saya Di hari ini Kalian bisa Share di Medsosnya ya Boleh di Instagram Boleh di Twitter kalian Boleh Di lain kalian Boleh Di medsos kalian Tentang Pembelajaran kita hari ini Tentang Pembelajaran seni budaya Dan jangan lupa Tagnya Yaitu Apa DRB ya Bu Febi ya Tagnya Atau rumah belajar Apanya Buda Tag di medsosnya Mereka Rumah belajar Atau Di melakukan Tidak Iya oke Jadi Adik-adik Bisa Pause Iya Hashtagnya Ke Rumah belajar Boleh Banyak Bolehnya Oh banyak Bolehnya ya Asik Oke Baik Saya mencoba Ini Ini adalah Yaitu Bernyanyi Unisono Bernyanyi Bersama Dalam Satu suara Dan hari ini Kalian Belajar Mengenai Tadi Fokus PPK nya Yaitu Untuk karakternya Yaitu Untuk Kemudian Bekerja sama Dan bertanggung jawab Kenapa Dengan bernyanyi Unisono ini Kalian diharapkan Untuk dapat Notasi Notasinya kan Tadi yang Dore mi fa So la si do Misalnya itu Kalian tidak bisa Mengkorupsi nada Satu nada Saja itu Tidak bisa dikorupsi oleh Kalian Atau diambil Diblajar dari Baca partitur Notasi angka Kalian belajar Untuk Belajar Untuk jujur Kemudian juga Belajar bertanggung jawab Dan belajar Bekerja sama Kenapa? Karena Pada akhirnya Pada Bernyanyi Unisono ini Adalah kalian Tidak bernyanyi Sendiri Bukan Sebagai penyanyi Solo Tetapi Sebagai Penyanyi Tur Atau paduan Suara Yang bersama-sama Bernyanyi Dengan kawan-kawan Kalian Sama dalam kelompok Bagaimana caranya Kalian Yang baik Dan menyanyikan Dengan Dengan Oke Jadi karena Apapun ketampilan Yang dimiliki Terus Akan hilang Tetap berlatih Dan tetap semangat Dalam Berseni Baik Itu saja Dari saya Terima kasih Bu Feby Untuk Sebagai moderatornya Hari ini Terima kasih Jika para nanda Telah bergabung Di pembelajaran Seni budaya Kelas 7 Hari ini Oke Ya jadi Terima kasih Sudah Materi yang Sangat Bermanfaat Materi yang Sangat Terima kasih Jadi Terima kasih Untuk adik-adik Yang sudah bergabung Di sesi 1 Mata pelajaran Seni budaya Materinya yaitu Bernyanyi Unisono bersama Bunda Hastuti Duta Roma Belajar Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 2018 Jadi Untuk sesi selanjutnya Masih ada Ini Bersama Pak Ferry Amos Sudah masuk Beliau Jadi terima kasih Untuk kesempatan Yang sudah diberikan Kepada kami Mohon maaf Apabila ada Salah-salah kata Dari kami Jadi Sekali lagi Terima kasih Kepada Bu Firna Sudah Mengawal kami Maafkan jika Ada trouble-trouble Yang terjadi Iya Itu dari saya Saya Feby Oktaviani Tani Pueskom Duta Roma Belajar Dari Provinsi Gorontalo Tahun 2019 Mohon diri Wabilahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Rumah Belajar Waalaikumsum